Kembali lagi di Anyus Malam, pemirsa kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang preman pasar terhadap pedagang sayur di Pasar Peringan berakhir damai. Meski demikian, polisi tetap akan menyelidiki kasus tersebut. Saling lapor antara preman dan pedagang sayur di Pasar Peringan, Kecamatan Medan Baru berakhir damai. Hal ini terjadi setelah Polrestabes Medan memanggil kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai. Meski telah berakhir damai, polisi masih terus menyelidiki dugaan penganiayaan dalam kasus ini. Karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, ini merupakan nanti pertimbangan kami dari pendidik dan kami akan koordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait dengan perdamaian ini nanti untuk perkembangannya yang kita sampaikan di rekan-rekan media. Pada intinya yang pasti adalah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, dan ini pasti jadi pertimbangan buat kami di Jalan Polrestabes Medan yang menangani kasus ini, dan nanti kita koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Selain itu kami, selaku korban saya di bidang, memang sudah menasihkan permasalahan secara kelompok-kelompok dan kami pun berdua memang sepakat untuk berdamai. Itu yang terbaik. Keluarga BS mengaku bersyukur atas mediasi yang dilakukan oleh Polrestabes ini, dan berharap kasus segera bisa diselesaikan. Dan kami atas teman keluarga-keluar sendiri meminta keputusan kejadian ini, dan hari ini kita sepakat untuk berdamai dengan keluarga bahasa penuh masyarakat, dan nilai yang terbaik buat kita semua. Sebelumnya, beredar video perkelahian antara pedagang sayur dan preman pasar. Mereka berkelahi karena pedagang sayur tidak terima dimintai uang keamanan oleh seorang pria berinisial BS. Dalam perkelahian ini, tukang sayur berinisial BA mengalami lokat tusuk. Polisi kemudian menangkap preman berinisial BS dan ditetapkan sebagai tersangka. BS yang tidak terima kemudian melaporkan balik pedagang sayur hingga ditetapkan sebagai tersangka. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapah Rahab, I News melaporkan. Gara-gara rebutan lahan parkir, seorang kebenakan tega membunuh pamannya sendiri di kawasan Cileng, Sibogor. Di Jawa Barat, pelaku menggunakan jasa eksekutor dengan menjanjikan imbalan 5 juta rupiah. Diduga karena rebutan lahan parkir, seorang pria tewas dengan penuh luka sabetan senjata tajam di Cileng, Sibogor. Korban diduga tewas oleh keponakannya sendiri. Peristiwa pembunuhan bermula saat Purnama yang sekaligus paman dari pelaku berinisial AH berprofesi sebagai juru parkir di kawasan Medlan, Cileng, Sibogor. Pelaku menagih uang kepada korban. Namun uang jata parkiran kurang. AH kemudian membunuh pamannya sendiri dengan dibantu dua orang berinisial ND dan DA. Setelah buron, polisi kemudian menangkap tiga pelaku pembunuhan. Polisi menembak pelaku karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Ketiga pelaku ditangkap di tiga lokasi berbeda. Jadi sebelum pelasanaannya ini pada saat perencanaan tersangka eksekutor ini dijanjikan 5 juta rupiah untuk pelasanaan eksekusi ini setiap orangnya. Namun pada saat itu baru diberikan 1 juta rupiah per masing-masing tersangka ini. Kemudian para tersangka melarikan diri dua orang, satu orang AMD di daerah Sumedang dan juga di daerah Pasik, di Majalengga. Atas perbuatannya ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AINews melaporkan. Bayi di Palembang, Sumatera Selatan berinisial ST dijual seharga 7 juta rupiah. Satu dari empat pelaku yang ditangkap merupakan ibu kandung bayi. Polres Tabes, Palembang mengungkap kasus tindak pidana penjualan atau perdagangan anak. Polisi menangkap empat tersangka, termasuk ibu kandung bayi yang menjual bayinya sendiri. Anita, ibu kandung bayi menjual anaknya yang berusia 1,5 tahun kepada tersangka Nazori alias Gatot. Transaksi penjualan bayi terjadi di Jalan Kemang Mani, Selorong Lestari, Kecamatan Ilir Barat, 2 Palembang pada 21 Oktober 2021 kemarin. Tersangka lainnya, Gatot, Rohima dan Putri sengaja melakukan penjualan bayi pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Kasus ini terungkap atas laporan ayah kandung si bayi yang pulang kerja menanyakan keberadaan anaknya. Laporan dari ayah kandung anak ini sendiri. Dari proses itu kemudian anggota mendalami lagi dan menelusuri sehingga proses ini sempat beberapa hari untuk memastikan menemukan bayi. Karena memang yang menjadi objek ini adalah bayinya. Bayi yang diperjualikan kepada para tersangka yang tidak memiliki anak. Bayi ini dijual seharga 7 juta saja. 7 juta kemudian oleh dua perantara ini mereka mendapat masing-masing 500 ribu. 6 juta ini kemudian diserahkan pada si ibu kandung. Motif ekonomi landasan menjual anaknya. Namun polisi masih mendalami motif lainnya. Tersangka mendapat ancaman hukuman minimal 3 tahun atau maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus melaporkan. Kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di pantai tertutup sampah dan eceng gondok akhirnya terukar. Korban dibunuh tetangga sekaligus kekasih gelapnya. Pelaku membunuh demi menguasa harta benda korban karena terjerat utang. Yunarto warga Gesikan Wicirejo, Pandal, Bantul, Yogyakarta ini ditangkap setelah sempat kabur ke Surabaya. Duda usia 49 tahun ini ditembak polisi karena melawan saat ditangkap setelah membunuh seorang wanita yang 6 bulan jadi kekasih gelapnya. Pelaku dan korban selain menjalin cinta juga tinggal bertetangga. Namun karena terjerat utang, pelaku akhirnya membunuh Mularti demi menguasai harta benda korban. Setelah membunuh korban, pelaku lari ke Surabaya dan bersembunyi di rumah pacarnya yang lain. Kasus pembunuhan berawal ketika pembunuhan. Pelaku dan korban bertemu untuk kencan di sebuah losmen di pantai Parang Tritis, Bantul. Usai berkencan, pelaku ajak korban jalan-jalan ke sebuah laguna sepi di sekitar pantai Depok. Tergiur dengan harta benda korban, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Dengan leluasa, pelaku lalu mengambil uang, kalung, dan cincin korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku tutup jasad korban dengan sampah dan eceng gondok. Sekitar jam-jam sepuluan, mereka kembali ke pantai lagi, melingkati sertana pantai. Dan ketika itu korban mengajak untuk pulang. Nah pada saat korban mengajak untuk pulang, disinilah pelaku memang yang dari awal memang mengincar harta dari korban. Bersama Yunarto, polisi menyita barang bukti sepeda motor pelaku dan korban. Perhiasan emas dan pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan di TKP. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Mularti ditemukan tewas oleh seorang nelayan yang mencari limbah gabus untuk pelampung jaring. Jasad korban tertelungkup, tertutup-tumpukan eceng gondok dan sampah. Korban ditemukan setelah dua hari tewas. Identitas korban terungkap setelah anak korban mengenali jenazah ibunya yang sempat dinyatakan hilang dan diposting di media sosial.